Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan sahabat bengkel web Sebelum saya memulai menjelaskan bagaimana melakukan pointing web label androject Dari website kita ke androject Maka saya ingin memberitahukan kepada teman-teman Jika ingin bergabung hari ini nanti malam minggu Bagaimana tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi membuat sebuah aplikasi Tanpa coding, silakan gabung di dalam workshop online yang akan diadakan pada hari Sabtu 13 Bulan 6 2020 jam 7 malam Silakan, nanti bisa diakses disini Pendaptarannya, seperti itu Bengkelweb indonesia.com Slash enter Dan klik mulai Nanti silakan isikan data dengan lengkap Setelah itu pilih paket A ini Untuk mengikuti workshop Ini sudah terintegrasi dengan Multipayment Oke, kita kembali kemarin kepada pertanyaan Bagaimana sebetulnya Men-setup white label Atau pointing dari Domain kita ke androject Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sejujur-jujurnya disini sebetulnya Untuk menggunakan pointing yang di atas ini nih, white label ini Ini sebetulnya sih tidak begitu berpengaruh dari sisi androject Yang berpengaruh itu justru dari sisi hosting kita Mengarahkan ke sini Kemudian yang kedua Pada halaman sender name dan email custom SMTP Ini kemarin saya sudah melaporkan Ada beberapa kendala yang terjadi Walaupun setup kita sudah benar Ternyata prosesnya tidak berjalan dengan baik Nah, itu karena ada satu koneksi JSON yang tidak terhubung dengan benar Sehingga tidak terkoneksi Jadi, walaupun setup sampai kapanpun Dari sisi servernya belum diperbaiki Dari sisi source-nya Maka tidak akan terjadi koneksi ke email sender dengan baik Saya sudah coba beberapa Apa namanya? Hosting ya Tetap saja tidak bisa Jadi, nantinya kita tunggu perbaikan dari androject itu sendiri Oke Kita kembali ke setup untuk yang ini Pointing ya Sehingga nanti hasil akhirnya bisa kita lihat Seperti ini Saya ingin melihatkan hasil akhirnya dulu Sebetulnya fungsinya untuk apa sih gitu kan Nah, kayak gitu Di sini Atau ingin saya langsung saja android Android.net Lengkel web Nah, ini Jadi, begitu nanti saya akses halaman ini Ini nanti akan masuk Langsung ke user login Project androject itu sendiri ya Nah, ini tampilannya seperti ini Ini sebetulnya ada di androject Tetapi kita bisa mengakses menggunakan url kita Oke Sebelum saya masuk Menjelaskan tahap kedua Kedalamnya Silahkan subscribe ya Klik share dan Bunyikan lonceng Sehingga setiap ada tutorial baru Teman-teman bisa terima Oke Saya cek dulu Oh, recordingnya masih berjalan Nah Ini Ini saya kebetulan Yang pertama Nah, saya ingin jelaskan dulu Tahapan-tahapan apa yang perlu dipersiapkan Untuk men-setup white label Ya Supaya lebih jelas Hmm Saya bisa jelaskan disini Ya Nanti kalau ada Koreksi silahkan aja disampaikan Nah, ini setelah saya cek ya Jadi tahapannya adalah Satu Ya Udah pasti Punya akun Ya Akun project Ya Kemudian yang kedua Akun framework Akun Framework Ini boleh langsung ke Androject Boleh melalui Bengkel web Kemudian yang kedua Itu Menggunakan Atau memiliki Hosting Ya Hosting Jadi ini hanya ada dua ini Yang harus dipersiapkan Nah, kemudian nanti dari sisi hosting Harus yang dilakukan adalah Silahkan Saran saya Ya Satu Buat subdomain terlebih dahulu Oke Yang kedua Ya Baru nanti Manage domain Ya Dan yang ketiga nanti Jangan lupa Ya DNS Zone settingnya ini Harus dilakukan Gitu Nah, ini Disini Ngutang-ngutangnya Ya Dari sini nanti Baru Kita harus Men-setup C-name Ya Yaitu Yang diarahkan Kemudian ke Androject 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 Eh, kesini nih Apps Dot Androject Dot Go Dot I-D Nah, kesini Ya Setelah itu Nanti baru kita Menunggu Propagansi Ya Propagansi Ini tunggu nih Beberapa saat Karena gak langsung Up ya Ada beberapa Waktu yang perlu Dibutuhkan Untuk Kita bisa Mengaktifkan Jadi nanti Yang paling pertama Adalah Siapkan subdomain Ini juga sama Menunggu Propagansi nih Jadi kalau habis Bikin Bikin kayak Kayak begini tuh Jangan langsung Minta up ya Dia butuh 1x24 jam Sebetulnya Tetapi biasanya 2-3 jam juga Sudah up Tapi artinya Tidak langsung Jalan Jadi harap Sabar Kayak gitu Pastikan ini Jalan dulu nih Nanti baru Yang kedua Kita mainkan Di sini Oke Kita masuk Sekarang Ke Implementasinya Nah, ini adalah Implementasinya ya Disini nanti Silahkan masuk Teman-teman Ke Apa namanya Cpanel kalian Terserah Mau pakai Cpanel Mau pakai Xpanel Mau pakai Webuzo Mau pakai Apa namanya Ah, satu lagi Ya, saya lupa Apalah itu Kemudian setelah itu Silahkan nanti Di add domain Ya Tambahkan domain dulu Gitu Nah, ini biasanya disini Kalau menambahkan Subdomain Ya Nanti Disini dimasukkan Kayak begitu Ya Disini nih Umpamanya Belajar Gitu ya Ini contoh Punya saya ini Umpamanya Belajar Atau Umpamanya gini Android Dot E Bengkel Web Indonesia Dot Kom Oke Ini perhatikan nih Subdomain yang ingin kita buat Kemudian yang kedua Ini domain path Domain path itu adalah Untuk mengarahkan Ya Domain ini nih Itu nanti dia menggunakan Folder yang mana Nah Ini Kalau umpamanya kita Oh, gue pengen ngarahin Nanti ke folder yang ini Dia ada disini Umpamanya Ke folder Android juga Nanti kita buat nih Ya Di foldernya Kayak gitu Nah, IP address Gak usah diisi juga Gak apa-apa Ya Karena memang sudah Ada disini Setelah itu Nanti klik add Domain Oke Kita kembali ke depan Setelah kita Menambahkan domain Langkah berikutnya adalah Coba kita lihat Di manage domain dulu Ya Lihat di manage domain Nah, nanti akan masuk nih Seluruh domain kita ya Seperti ini Kayak gitu Jangan sampai kelihatan Yang atasnya Nah Ini yang saya buat nih Ini Ini Masuk ke Sini Nanti ada di folder ini Ini untuk Mengemuat halaman landing dulu Supaya tidak polos-polos amat Gitu ya Oke Setelah ini nanti Yakin masuk Coba nanti kita klik Ini sudah berjalan Apa belum Nah, kalau berjalan Nih Ingat Ini harus pakai WW Ya Nah, seperti itu Kalau ini nanti sudah berjalan Maka akan terlihat nih Seperti ini Gitu Ya Atau nanti Kalau kita belum Koneksi ke sana Masih polos Masih polos halaman kita Oke Setelah itu nanti kita kembali lagi Kesini Ya Ini Ini Ya Ada yang disebut dengan DNS zone Setting DNS zone editor Ada juga yang begitu Kalau tidak salah bahasanya Ini kalau saya zoom nih Tuh Eh 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 Ya Saya normal Makan Ini Ya Klik Tunggu Ya Nah Disinilah bagaimana kita melakukan Pointing Ya Ini Pilih yang tadi sudah kita buat Kita buat Silahkan Nah ini Ya Lalu bagaimana cara buatnya Nah tadi Kita kan ingin Pointing ke Ah mah Androjek Gampang Ini name Name ini Masukkan disini W W W W Sudah cukup Karena ini Kita panggil TTL Ini biarkan 1140 Karena sesuai standar Atau Tipe inilah Kita berubah dulu Nah Ini Sinem nih Kan tadi Ada Nasihat Nasihat dari Androjek Eh Kalau lo mau Pakai Apa Namanya Pointing dengan White label ke Androjek Gunakan Ini ya Androjek Nah ini Ini permintaan Dia Ini kita tinggal Masukkan Tinggal Masukkan Kesini Cepluk Sudah gitu Setelah itu Klik Add record Ya Ini di screenshot Supaya Nanti Sama Tetapi Memang Interface Ini Tidak Selalu Sama Dengan Yang Lain Saya Menggunakan Web Bukan Menggunakan Cpanel Tetapi Prinsipnya Sama Semua Ini Fungsi Ini Ada Nanti Setelah Ditambahkan Maka Hasilnya Akan Seperti Ini Seperti Ini Nanti Kita Lihat Ini Yang Baru Saya Tambahkan Oke Ini Yang Baru Saya Tambahkan Nah Gitu Nah Kemudian Dari Sisi Apa Ini Android Jacknya Sini Nanti Kita Tinggal Setting Masukkan Disini Umpamanya Apa Apps Apa Gitu Ada Gitu Ya Host Name Apa Saya Umpamanya Android Tutmeng Indonesia Kemudian Tutorial Nah Ini Paketnya Jangan Lupa Dimasukin Paket Android Ya Kayak Gitu Di Yang Punya Kita Gitu Ya Tapi Ini Sudah Saya Coba Juga Begitu Nanti Saya Simpan Dia Sebetulnya Nih Uses Already Usage Di URL Kayak Gitu Nih Berarti Kan Sudah Digunakan Ya Artinya Mungkin Sudah Jalan Kali Karena Sebetulnya Begitu Ini Saya Bulat Balik Juga Setting Gak Haruh Menunggu Keberhasilannya Itu Dari Sisi C Panel Justru Gitu Ya Nah Ini Memang Ada Beberapa Koreksi Yang Harus Disempurnakan Oleh Pihak Androjek Ya Terkait Dengan Masalah Interkoneksi Disini Di White Label Ini Oke Sahabat Bengkel Web Jadi Itu Saja Yang Bisa Saya Jelaskan Semoga Membantu Silahkan Praktek Di Rumah Masing Masing Dan Jangan Lupa Bagi Anda Yang Ingin Bergabung Dengan Kami Para Pemula Untuk Belajar Bagaimana Membuat Sebuah Aplikasi Android Tanpa Coding Dengan Platform Androjek Tentunya Karena Kita Berkolaborasi Bekerjasama Silahkan Disini Pelajari Juga Dan Jika Anda Ingin Membuat Sebuah Aplikasi Gak Usah Pusing Hanya Bikin Aplikasi Bantu Release Dong Daripada Harus Bikin Akun Dan Itu Hanya Sekali Pakai Nah Silahkan Saja Order Disini Ya Nanti Disini Ada Paket Paket Jadi Kalau Anda Aku Hanya Bikin Aja Nanti Tolong Rilis Nah Ini Ada Disini Paket Disini Kayak Gitu Kemudian Untuk Yang Apa Namanya Paket Lainnya Juga Boleh Kalau Ada Yang Custom Kemudian Mungkin Besar Sekalanya Silahkan Hubungi Kami Baik Dalam Bentuk Usaha Menengah Walaupun Usaha Besar Tapi Untuk Yang Paket Lengkap Mulai Dari Apa Penyiapan Lakom Pengerjaan Sampai Dengan Release Nanti Silahkan Dibantu Nah Di Bengkel Web Ini Kelebihannya Adalah Anda Tidak Usah Dipusingkan Dengan Membuat Akun Playstore Sendiri Melainkan Silahkan Buat Dan Biarkan Kami Yang Release Jadi Tidak Usah Daftar Daftar Dan Lain Sebagainya Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Nanti Mungkin Setel Belum Di Upload Kita Akan Terjadi Diskusi Dulu Ada Akan Review Dan Lain Sebagainya Jadi Disini Memang Jauh Lebih Memudahkan Sebetulnya Itu Aja Atau Umpamanya Saya Pengen Tau Beres Nanti Silahkan Bisa Hubungi Kami Nanti Disini Ada Kontaknya Silahkan Hubungi Siapa Tau Kita Bisa Bekerja Sama Usaha Apapun Anda Ingin Membuat Aplikasi Apapun Silahkan Disini Ada Beberapa Contoh Yang Telah Kami Bangun Tentunya Sebagian Dari Platform Androject Sebagian Natip Sebagian Lagi Dari Platform Lain Tergantung Paket Yang Dipilih Dan Tergantung Tingkat Kesulitan Sebuah Project Dan Permintaan Modul Dari Klien Jadi Itu Saja Ingin Sampaikan Sukses Untuk Kita Semua Jangan Lupa Nanti Sore Gabung Di Workshop Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh